Awas jatuh! Eh 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 eh! Ada maut! Aduh, Mak! Sudah lenyok dulu! Aduh, Mak! Aduh, Mak! Aduh, Mak! Aduh, Mak! Wuh! 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 Mak! Aku mau ngerodin, Nek! Oh, Rak! Ngerodot! Bener banget, Coy! Tanda cincolnya udah jajit kayak gini! Wuh! Sada ya, Nak! Nih, biasa! Pekerjaan emak-emak! Dari sini ke sana, dari sana ke sini! Sekarang tinggal beres-beres kayu Buat emak masak tiap hari! Ini kemarin keujanan! Di sini hujannya gede banget! Wuh! Jadi dingin lagi! Kayu emak, kameramen! Wuh! Emak ibarat rasa! Wuh! Alah! Susah emak kalau kayak gini! Aduh, Maafin dia sadaya, Nak! Jadi dengerin emak ngomel-ngomel deh! Ya, walaupun di sambil ngomel, Tapi kan kerjaan emak hari ini bentar lagi kelar! Hehehe! Mak! 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 Iya! Awas jatah, Neng! Poncen-poncengan gitu dari mana? Dari rumah! Ada apa? Cerene kan golet kaya, suhuk! Suhuk! Terus di mana? Ya, aku ngerti! Ya emak tau sih! Mau diantar maksudnya gitu! Ayo emak, ayo! Oh yaudah tuh! Tapi emak beresin ini dulu ya! Takutnya kehujanan lagi! Enggak usah ini udah beres kok! Udah! Ayo! Enggak! Jangan kayak kue lah! Makan gijian banget! Yuk naik sepeda! Makin anak templang! Orosya aleman kayak itu! Enggak lah! Sehat kok! Makinan tanah itu! Yang aleman banget! Iya! Mau sama emak! Enggak! Enggak! Badannya emak udah terlalu kecil! He? Iya! Takutnya sepedanya gak kuat! Mereka kok gak datang di saat yang tepat sih? Baru juga emak mau rebahan setelah beberes ya kan? Jadi gagal deh ah! Aduh! Ada-ada aja ini si neneng! Emak lagi sibuk! Buk! Buk! Awas jatuh! Hehehehe! Pada naun! Aduh emak! Sudah lenyum cik! Gimana sih? Aduh kepriven gila! Gimana sih? Bisa gak? Bisa gak? Ya apa harusnya? Aduh! Aduh! Gimana sih? Rame misalnya? Aduh! Bentar! Aduh! 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 Si eneng mayang ketularan emak nih kayaknya ngomel 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 mulu dak! Udah! Ini udah nyampe! Udah nyampe! Udah nyampe! Eh, akhirnya... Kenapa? Pokoknya sakit. Semplat, Mak. Semplat? Malah ya semplat? Ya Allah, aman banget, Pak. Aduh. Pinggirin aja, pinggirin, pinggirin. Kalau ada kendaraan lain. Setahu emak, tanaman suwek teh tumbuh liar. Jadi ya harus masuk-masuk ke dalam hutan begini. Ayo, semangat, ayo. Jangan kalah tuh sama mama. Bisa, Ora. Bisa lah, bisa. Bisa, bisa. Ayo, pegangan. Iya, ini mudun. So, bisa, Ora. Cah-cah ini, kameramen, perawan-perawan emak. Huh, cara pengen. Yara lah. Tuh kan, tak mau bilang. Di bawah ada, tuh. Ternyata tanaman suweknya ada di bawah tuh. Ya, kalau gini sih harus dicek benar jalannya. Supaya aman, Atuh. So, satu-satu aja. Bisa, Mak tahan dari sini tenang. Yuk. Bisa lah, Uma. Iya. Gimana, Mbak? Bisa, Orang main. Mak, aku mau, aku penting kayak gimana. Orang nyerodot, nyerodot. Yit, yit, yit. Iya, gak launan, gak launan. Gak launan. Kameramen, bantuan kameramen. So, bantuan. Mak, ada jawab toing. Ini dia yang namanya suweknya, Sadayana. Sama seperti singkong, umbinya teh ada di dalam tanah. Nah, ini dia suweknya. Mak mau ambil dua. Ini suwek, Neng. Kameramen, mani ngeyel. Porang. Maun apa alkoholnya? Iya, Mas suwek. Iya, Mas suwek. Iya, Mas suwek. Suwek ini memang agak mirip dengan umbi porang, karena satu keluarga. Ini namanya suwek, bukan porang. Kalau suwek ini ada putih, ada hijau. Beda lagi sama porang. Kalau porang, pohon yang putihnya itu, itu coklat. Suwek ini tanaman asli Asia Tenggara. Biasanya teh tumbuh subur di musim hujan. Nah, besarnya ukuran umbi suwek dipengaruhi usia tanamannya. Semakin tua, ya semakin besar umbinya. Oh iya, Sadayana. Tau nggak kalau suwek ini masih berkerabatan dengan bunga bangkai lho? Iya, bunga suwek ini, teh. Bisa terbentuk dari daun dan tangkai yang layu. Seperti bunga bangkai. Suwek juga mengeluarkan bau busuk dan ini menarik lalat untuk melakukan penyerebukan. Jadi, tumbuhnya tanaman suwek yang baru itu ada peran silalatnya. Unik pisan, Pak. Lagi nih, Neng. Tuh. Sukurlah, mah dapat lagi. Meski ukurannya tidak besar, tidak seperti singkong yang ada beberapa umbi dalam satu tanaman. Suwek teh cuma satu umbinya alias umbi tunggal. Untuk ukurannya teh dari 1-5 kg. Oh iya, besarnya tanaman suwek memang dipengaruhi lingkungan. Suwek yang tumbuh di tempat terbuka seperti ini tangkai daunnya memang jenderung kecil. Sepertinya cukup nih ambil umbi suweknya. Suwek, kita masak. Tapi nyuci dulu ya. Nah, lihat. Itu apa? Suwek, suwek. Bukan suwek, itu porang. Oh, itu yang porang. Sama kan? Tapi sama ya? Iya. Sama kan kayak suwek coklat ya? Iya, itu kan coklat. Bener kayak emak bilang. Iya, itu porang. Cuma daunnya sama, kan sama dari batangnya aja. Sekarang udah tahu. Untung dia korang kulit dewek ya? Iya, kulit dewek. Iya. Aku pernah tumbuhin yang bapak keyo. Mulai kameramen puyeng emak ah. Kebetulan ada air mengalir tuh. Sekalian ah, emak mau bersihin suweknya dulu. Cucinya harus benar-benar besi ya. Biar hilang getahnya. Jadi gak bikin gatal setelah dimakan. Tebak, hari ini emak mau masak apa? Iya. Ya, emak mau masak wingko suwek. Pertama, potong-potong dulu suweknya. Kalau potongannya kecil kan jadi lebih cepet matangnya. Dan matangnya juga bisa merata. Selain harus dicuci bersih biar getahnya benar-benar hilang. Suwek harus dikukus. Nah, sadayana. Sekarang suweknya mau emak kukus. Supaya getahnya hilang. Supaya nanti kalau kita makan gak ada getahnya. Nanti belepotan di bibir emak. Aduh, kasihan sih nenek-nenek cantiknya. Nanti getahnya bisa nempel di bibir. Aduh. Aduh. Juga sama itu gatelnya. Cuma yang menghilangkan gatel. Nah, ini juga bagus kameramen buat obat diet. Nanti emak mau makannya banyak. Biar emak bisa langsing-singset kameramen. Setelah suwek matang, kita angkat deh. Lalu kita tumbuk sampai halus. Sadayana, tahu wingko kan? Itu lho kue kas Semarang, Jawa Tengah. Bahan yang harus ada di wingko teh, kelapa. Ini yang bikin rasa wingko jadi gurih. Oh iya, perbandingan kelapa dan suweknya teh dua banding satu ya. Jadi tetap harus banyakan kelapanya. Emak mau tambahin sedikit pewarna makanan. Biar cantik nanti hasil kuehnya. Nah, kalau biasanya wingko berbentuk bulat, emak mau coba-coba bikin bentuk kotak. Biar beda, atuh. Tinggal dimatangkan deh. Tunggu sampai kedua sisinya coklat. Itu tandanya wingko sudah matang ya. Ini dia penampakan wingko suwek ala emak. Cakep kan? Selain cakep ya, tentunya rawas juga tuh. Hmm, kameramen. Gurih. Enak. Amis. Gurih ya, udah lembut. Gurih. Krispia di luar. Suwek ini bukan hanya buat obat diabetes. Tapi buat percantikan juga. Jadi, banyak banget kalau kita makan suwek. Kasiatnya banyak banget. Kameramen mau? Udah enak, kasiatnya banyak. Kameramen jangan mau. Lah, satu lagi. Buat obat diet. Tapi gak pakai gula. Ini kan tadi pakai gula. Oh, nambah lagi. Suwek teh sudah lama jadi obat alami untuk menurunkan kolesterol, gula darah, bahkan mencegah kanker. Mantap pisan, oi. Sada ya, nak. Siapa yang suka masak dan makan ikan gurame? Udah pernah masak gurame sebesar ini? Gede banget. Ini mah gurame monster. Besar banget kan? Wow. Itu kira-kira ada 4 kiloan ada ya, ayah? Ada 4 kilo ini. 4 kilo. Kalau yang kecil? Yang itu paling kekilauan ya. Itu tuh kira-kira umurnya udah 8-9 tahunan lah. 8 tahunan ya, ayah ada ya? Lama, ikan gini mah lama. Ini mantep banget kita bakar. Pantes gede. Soalnya ini teh usianya sekitar 8 tahun. Besar banget, coy. Sebenarnya gurame teh udah bisa dipanen setelah 10 bulan dibiarkan. Ini termasuk lama dibandingkan jenis ikan lainnya loh. Gurame memang dikenal sebagai ikan dengan pertumbuhan yang lambat. Setelah dipanen dari kolam, langsung dibersihkan ya. Kerok sisiknya seperti ini. Jangan lupa buang juga bagian insangnya. Nah, ini ikannya kalau mau bagus harus didiamkan dulu selama satu malam dalam freezer. Jadi kalau digorengnya nggak hancur. Nah, ini salah satu tips mengolah gurame ala emak. Setelah dibersihkan harus disimpan ke dalam freezer kulkas semalaman. Jadi kalau mau makan gurame, jangan mendadak beli ya. Harus sehari sebelumnya. Yah, kecuali belinya di restoran. Udah tinggal makan. Sudah ya nak? Banyak orang mengira ikan gurame cuma hidup di air tawar. Seperti di waduk, danau, dan juga rawak. Padahal ikan gurame juga bisa atuh hidup di perairan payau. Nah, ikan gurame juga banyak jenisnya loh. Ada gurame sowang, gurame bastar, gurame padang, bahkan ada gurame berjenis tutuk oncom. Warna dasar tubuhnya putih, tapi ada motif hitam di bagian punggungnya. Mirip nasi tutuk oncom. Nah, kalau sudah didiamkan selama satu malam, ikannya sudah bisa diolah sadayana. Pertama-tama, emak pisahkan daging dengan durinya. Duri gurame memang besar-besar. Makanya, makan ikan gurame gak seribet saat makan ikan mas atau bandeng. Gak usah takut juga tersedak durinya. Lanjut, saatnya membuat bumbu kuningnya. Nah, bumbunya ada kunyit, ada bawang putih, sama jahe, dah garam aja. Semua bumbu ini ditumbuk sampai halus ya. Bumbu yang sudah halus bisa langsung dibaluri ke ikan gurame yang kecil. Nah, tinggal cemplungin deh ke minyak yang panas. Oke, sambil tunggu ikannya mateng, mau kasih bumbu dulu. Biar nanti pas di gorengnya itu meresap bumbunya. Untuk gurame monster, emak pakai bumbu yang sederhana. Cuma garam, lada bubuk, dan penyedap rasa. Didiamkan beberapa menit biar bumbunya meresap. Baru udah digoreng. Dah gorengnya teh jangan terlalu lama. Sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan ya. Bahaya sadayana. Wanginya udah mulai menembus kehidup emak nih. Yang di rumah jangan sampai hilap. Ambil nasi di dapur ya. Kalau mau ikutan makan, masak mula tuh. Tuang bumbu asam manis di atasnya. Beuh, gak kalah dengan yang dijual di restoran. Kalau rasanya gimana ya? Biar ada nih berkomentar. Oh, ini adalah ikan gurame terbesar yang pernah makan. Ayo A, kita makan A. Cicipin A. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja gak pakai nasi, soalnya ini banyak banget. Bingung makan juga. Bukan cuma populer di negara kita. Gurame menjadi ikan yang paling populer dikonsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan loh sadayana. Coba ini kepalanya. Aduh. Coba. Bukan cuma dagingnya aja, sampai bagian kepala, sampai matanya juga enak. Ditambah lagi ikan gurame teh termasuk lauk makan yang menyehatkan. Bagus untuk kesehatan jantung, perkembangan otak, sumber vitamin D, sampai bisa mencegah anemia. Mantap serantam. Kamerahman pengen nyoba. Takut kehabisan ya? Takut kehabisan. Blumernya itu. Asa manis. Penasaran ini daging kepala. Bado. Bado. Menu hari ini pecah banget. Udah atuh langsung ke pasar. Praktekin deh resep emak. Selamat mencoba ya. Sadayana ketemu lagi nih di petualangan emak mencari bahan masakan yang unik dan langka. Hari ini emak lagi pengen yang seger-seger nih. Siang-siang gini enaknya bikin apa ya? Sadayana ada ide nggak? Kamu kemarin katanya kamu lihat apa kemarin? Ya, itu tuh apa ya? Apa? Bahan cincow. Daun cincow? Itu dimana itu? Ya, belah sana lah pokoknya. Emak udah punya rencana mau bikin es cincow yang paling nikmat dan seger sepangandaran. Sebenarnya ada beberapa jenis daun cincow itu banyak banget. Ada yang besar, berbulu ya, ya? Dan ini yang kecil. Nah, saat ini akan gunakan daun cincownya yang kecil. Ini namanya daun cincow... Cuing. Eh, cuing. Cuing. Cuingnya hampir renang ya? Daun cincow cuing. Daun penghasil cincow teh banyak jenisnya sadayana. Kalau yang emak petik ini namanya daun cincow yang hasil jelinya nanti berwarna hijau. Ada juga daun janggelan yang menghasilkan cincow berwarna hitam. Kalau daun cincow yang ini mah bisa ditemui di dataran rendah. Sedangkan janggelan, biasanya teh tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Minimal di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Metiknya harus yang tua ada nih. Tua apa ya? Ya tua, yang bagus dong nukholot. Jadi bagus. Banyak seratnya, banyak airnya. Oh iya, daun cincow ini teh kayak serat. Bagus sekali untuk melancarkan pencernaan kita. Nah, ini perbedaan antara yang muda sama yang tua. Kalau yang muda itu hija-nya hija agak kekuningan. Seperti ini. Kalau yang tua ini hija-nya udah hija pekat banget. Bisa dibandingkan lah. Daun cincownya sudah terkumpul. Sekarang lanjut mau lah. Jadi hari ini mau buat minuman segar dari daun cincow. Mungkin bunda-bunda sama adik-adik pernah buat daun cincow. Cara membuatnya gampang banget kok, Sadayana. Hanya perlu menyiapkan daun cincow dan saringannya. Nah, sebelum diolah, daun cincownya wajib dicuci sampai bersih biar kotoran yang menempelnya hilang. Pertama-tama, kita masukkan daun cincownya terlebih dahulu. Sedikit-sedikit aja ya. Biar meremasnya itu gampang. Nah, kalau airnya sesuaikan selera aja. Ini airnya, usahakan airnya air matang yang dingin ya. Eits, jangan khawatir, Sadayana. Emak udah cuci tangan ya. Nah, meremas daun cincownya harus sekuat tenaga. Semangat, ayo semangat. Airnya udah mulai berubah agak keijau-ijauan. Untuk menghancurkan daun cincow ini, bisa juga menggunakan blender. Tapi hasil cincow yang di blender akan lebih padat dan ada rasa daun yang tertinggal. Kalau dengan diremas, teksturnya akan jauh lebih lembut tanpa meninggalkan rasa daun sama sekali. Nah, setelah selesai diremas-remas, sekarang kita masukkan ke dalam saringan seperti ini yang tadi. Tuh, sekarang ini mau. Perut-perut. Oh iya, daun yang tadi jangan langsung dibuangin, Sadayana. Pokoknya mah sampai tentes terakhir penghabisan. Biasanya kalau ngeremas kayak gini, lakukan satu, dua, tiga kali aja sampai bening. Sampai air cincownya bening. Bikin cincow ini memang butuh waktu lama, jadi siapin atuh waktu khusus. Daripada nanti di tengah jalan berhenti karena kerjaan lain menunggu. Biasa atuh, mama kan sibuk. Ini remasan yang kedua. Usahakan kalau yang kedua, mama agak cepat ya. Soalnya nanti yang di bawah itu takut keburu, menggumpal. Lakukan cara ini sampai tiga kali ya, Sadayana. Taraaa, air cincownya udah selesai tuh. Tapi ini harus menunggu sekitar tiga puluh menit sampai enam puluh menit. Satu zaman lah, biar cincownya menggumpal. Tapi belum apa-apa juga udah menggumpal. Ini bagus banget. Tuh, tapi belum jadi satu persen. Nah, kalau sudah begini, jangan diaduk-aduk ya, Sadayana. Nah, biar cincownya enggak pecah. Diamkan saja sampai mengeras. Ini dia cincownya. Cincownya udah jadi tuh. Tuh, tanda cincownya udah jadi kayak gini. Gampang kan? Mak yakin Sadayana teh pasti bisa bikin sendiri di rumah. Nah, tinggal ditambahkan tal manis dan es batu. Bisa juga pakai sirup. Bebas weh, sesuai selera Sadayana aja. Oh iya, selain es cincown, Mak juga mau bikin minuman dari timun suri nih. Duh, duh. Ini sih kalau disuruh milih di antara dua minuman ini, Mak bingung pisang. Keduanya kesukaan emas sih. Ini dia timun suri yang kemarin sama si Adani diambil. Tuh, ini udah didiemin selama dua hari. Dan hasilnya kayak gini. Bagus kan? Ini udah tua banget waktu si Adani ambil. Cara memanen timun suri gampang banget, Sadayana. Yang penting mah, cari aja buah yang paling tua ya. Timun suri yang paling tua ini dagingnya lebih empuk dibanding timun suri yang masih muda. Kalau kata orang sudah mah, pulen pisan oi. Timun suri yang matang di pohon juga wangi pisan. Nah, ini dia yang udah belah-belah kayak gini. Ini tandanya timun surinya tua banget. Bagus banget buat dibikin sirup. Sekarang waktunya membuat es timun suri. Hayo Sadayana yang indam seger-seger merapat ya. Sekarang kita belah lagi yang udah mateng. Ini gede banget. Kalau yang mateng mah biasanya isinya udah empuk. Pulen tuh kan, motongnya juga nggak keras. Sama seperti cingcau, timun suri teh menyehatkan. Vitamin A-nya teh menilobah pisan. Makanya bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata kita. Tuh, kan kalau yang mateng mah isinya beda banget. Udah oranye semua. Tuh, beda kalau yang masih agak mentah. Oke, sekarang emak mau lanjut bikin es irup timun suri. Tapi sebelum diserut, timun suri ini mau emak pisahin dari bijinya ya. Kayak gini caranya Sadayana. Timun surinya. Buseng aja pakai alat ini supaya bagus. Tuh kan, bulet, bulet. Tuh kan Sadayana, daging timun surinya jadi cantik, lebih berbentuk. Emak juga udah siapin tambahannya nih. Ada sirup rasa melon, es batu, gula cair, dan yang terakhir ada biji selasi. Sekarang mau buat sirupnya. Gue masukkan ini dulu. Es batunya dulu. Macam-macam preasi aja. Sesuaikan selera aja. Perpaduan timun suri, sirup melon, dan biji selasihnya benar-benar pas pisahin. Pokoknya mah udah paling benar. Panas-panas kayak gini, hajar minuman dingin. Beuh, dijamin nikmat. Tadaa, ini dia. Hasilnya udah jadi tuh. Cantik, seger banget pastinya ini. Emang kebiasaan, kesabaran pisahin. Haduh, si Adani takut banget kehabisan. Tenang, ah, masih banyak ini. Malu tuh sama Sada Yana di rumah. Sada Yana, ngiler juga kan? Silahkan yang mau coba resep es timun suri dan es sincow emak. Selamat mencoba ya. Ada satu menu makanan yang kalau emak masak pasti jadi reputan anak-anak dan suami. Hari ini saya akan memasak rempah ayam satu sarang. Yah, rempah ayam satu sarang. Dari namanya aja udah unik pisah, enggak. Apalagi tampilannya. Kalau rasa mah nggak usah ditanya atuh jaminan bikin enak. Ini ada tomat, ada cabai merah, ada bawang putih, dan ada bawang merah. Keempat bahan ini akan saya rebus. Air yang emak pakai ini adalah bekas merebus ayam. Setelah lima menit kita rebus, sekarang kita tiriskan. Lanjut, kalau sudah tiris semua bumbu ini mau emak tumbuk sampai halus. Emak sekalian mau goreng telur yang tadi sudah direbus. Goreng sampai telurnya kecoklatan ya. Sambil menunggu, kita akan potong cabai hijau kecil-kecil. Buat mempercantik warna, emak juga menggunakan cabai merah nih, Sadayana. Nggak lupa emak gunakan lausnya juga, tiris kecil-kecil. Jika warnanya sudah seperti ini, kita siap untuk meniriskannya ya. Lanjut, Sadayana, bumbu yang tadi sudah dihaluskan langsung emak tumis. Sekarang kita masukkan. Yang tadi kita sudah potong-potong ya. Diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar harum. Selanjutnya, masukkan mihuni ya, Sadayana. Kita kasih bumbu. Ini pakai merica. Satu sendok makan merica bubuk. Satu sendok makan garam. Satu sendok bumbu penyedat. Kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tersampur rata. Hmm, ini baru bihunnya doang loh, Sadayana. Belum masuk ke masak ayamnya. Sabar ya, jangan keburu kebita tuh. Masak bihunnya jangan terlalu lama ya, Sadayana. Biar nggak lembek hasilnya. Nah, bumbu halus yang masih ada ini tinggal emak tamahin kemiri. Ditumbuk halus dan emak pakai untuk bumbuin ayamnya. Jadi biar nggak bolak-balik bikin bumbu, atuh. Sekarang tinggal matumis di minyak yang sudah paras. Masukkan daun salam segalembar. Serai yang sudah ditumbuh. Dua. Dan ini laos juga. Sama kayak proses tadi, nggak lupa ditambahkan garam dan bumbu penyedap. Biar rasanya makin endul, tekenul, kendul. Setelah bumbunya matang, kita kasih air. Kira-kira 1 liter air. Tunggu sampai air dan bumbunya mendidih ya. Kira-kira 10 menitan lah. Kita masukkan ayam. Ini ayamnya tadi kita sudah rebus ya. Kita masukkan telur yang tadi sudah kita goreng. Biar makin kental bumbunya, emak tambahin saus tiram Nisa Dayana. Masak ayam ini nggak begitu lama, soalnya tarikan ayamnya sudah dirus hela. Untuk telurnya bisa diangkat duluan, biar nggak hancur. Ini kan ayamnya tidak terendam semua. Tapi kita bisa balik seperti ini. Sampai airnya kering ya. Hmm, wanginya udah mulai tercium Nisa Dayana. Tandanya masakan emak udah matang. Sepertinya ini sudah matang. Kita siap untuk menyajikannya. Nah, ini dia. Ayam satu sarang buatan emak enak. Ada satu ayam utuh. Bihun sebagai sarangnya. Dan lengkap dengan telurnya. Kalau dilihat-lihat, ini teh mirip ayam lagi mengerami telurnya, dak. Hahaha, gimana Sada Dayana? Tertarik mencobanya nggak? Pokoknya kalau nyoba resep emak, dijamin ketagihan dan pastinya bikin kenyang. Hahaha, selamat mencoba ya. Sub indo by broth3rmax